Sering banget patah-patah fork loss sering keluar tiba-tiba HPnya nge-lag, nge-crash Nah ini dia solusi buat kalian semua pastinya cara mengatasi lag dan patah-patah di HP RAM 2, 3, dan 4 Pastinya yang suka nge-lag setelah update April 2024 ya cuy Nah disini ada beberapa hal yang pastinya kalian perhatikan untuk kalian main free fire makin nyaman ya cuy Nggak nge-lag lagi atau nggak patah-patah lagi atau sering fork loss ya cuy Nah disini ada beberapa yang paling penting yaitu dari sinyal ya guys ya Yang pertama yaitu gangguan provider daerah Apabila kalian gangguan ya cuy, udah otomatis kalian bermain free fire itu nge-lag dan patah-patah ya cuy Nah disini kalian harus perhatikan yang namanya sinyal kalian, cek ping dulu, training dulu Kalian coba ya guys ya setelah, wah ini bagus nih pingnya nggak di atas 100 ya guys Di atas 100 itu bisa terjadinya delay ataupun nge-lag ya guys Jadi kalian harus perhatikan hal itu ya cuy Contohnya apa sih bang, contohnya disini kalian bisa hapus apa nih Nah misalkan map nih, map kalian bisa hapus atau disini ya yang kalian nggak inginkan tinggal di hapus-hapusin aja guys ya Ya pastinya membuat main kalian makin ringan lagi ya cuy Jadi data-data skin sangat berpengaruh apalagi memori internal kalian itu cukup sedikit ya cuy Nah mengenai memori internal ya guys, kalian itu harus yang namanya di bawah 70% ya Yang kedua ya cuy, nah yang ketiga Nah kalian harus di bawah penyimpanannya 70% Itu udah maksimal ya guys, kenapa? Karena kalau udah 80% Kecepatan kalian bermain, kenapa nge-lag mulu? Karena itu ya guys Jadi, kalau bisa di bawah 70% Biar mainnya nggak nge-lag Karena 20%-nya itu buat yang namanya aplikasi yang pastinya yang kalian jalanin ya guys Jadi, pastikan memori kalian itu tidak memilih itu ya cuy Nah, yang selanjutnya yaitu hapus data Case Dan kirim laporan setiap match Apabila kalian mengalami kendala Seperti lag dan patah-patah ya cuy Nah, disini kalian setiap match aja Seperti ini Nggak masalah guys Ketika sudah normal yaudah Jangan ya Biasanya di awal Lebih baik ya cuy Biar ya kayak Ya biar jaga-jaga aja Biar nggak nge-lag gitu ya Ya pasti kalian pengen mainnya Selancar mungkin Nggak nge-lag dan patah-patah ya guys Nah, selanjutnya Yaitu ada settingan yang simple ya Nah, disini Ini berpengaruh sekali buat yang namanya bermain free fire ya guys Nah, settingan yang simple kayak gini nih Yang saya gunain nih cuy Ini sering banget ditampilin di apa? Di sensibilitas custom HUD dan settingan Di video-video kemarin pun Pastinya saya tampilin Yang pastinya jarang banget diubah Karena yang simple Yang bikin nggak nge-lag itu di settingan ya guys Settingan makin banyak visual Kalau app max ya Kalau kalian pengen app max nih Saya saranin kalian off-in semua Kecuali yang namanya Apa namanya Animasinya atau audionya ya guys ya Nah, disini kalian off-off-in aja Kalau misal kalian app max Yang pastinya sering banget nge-lag ya Nah, di Karena kan disini saya Itu nggak nge-lag Jadi saya aktifin on-in semua ya guys Tapi kalau kalian pengen nggak nge-lag Yang penting animasinya baru aja Oke? Yang lainnya off-in nggak apa-apa Nah, yang selanjutnya Kalian bisa gunain caranya Yaitu Gunakan mode terbaik di HP kalian cuy Nah, mode terbaik Itu berbeda-beda ya guys Di setiap HP Ada di ROG Disini ada mode X ya guys Disini mode X melebihi Apa ya guys ya Kecepatan yang Nah, disini Mode X Mana nih guys ya Pokoknya ada mode X disini Kalau di SIO Nah, mode X nih Diklik aja tuh Beda tampilannya disini Akan memakan yang namanya Kecepatan RAM kalian Untuk bekerja Kayak Ayo-ayo Nah, disitu Tapi Bikin kalian nggak nge-lag Dan pastinya Ya, kekurangannya Ya, baterainya cepat Habis ya cuy Nah, di semua HP Itu mempunyai ya guys ya Mode terbaik di HP kalian Tersendiri ya cuy Jadi, silahkan dicari Mode terbaik di HP kalian ya cuy Nah, yang selanjutnya Bisa Jangan terlalu sering Memakai DPI ya guys Nah, kenapa sih bang Jangan Sering banget Nah, disini Saya ya guys ya Ketika bermain itu Atau ketika tidak bermain Saya nggak pakai DPI ini cuy DPI dari ROG Itu 4-1-1 ya guys Nah, disini Setelah bermain Saya itu Pasti ya guys ya Menggunakan DPI Dari bawaannya Jadi, kalian ketika setelah bermain Pastikan DPI kalian Ya, kembalin ke normal Jangan sampai kalian Yang pengen licin Kayak 600-500 Sedangkan HP kalian itu Tidak sampai seperti itu ya guys Ya, pokoknya setelah main Free Fire Langsung Gunain DPI Standar kalian Oke Kenapa? Karena Aku sendiri ya guys Yang pokok ini Itu karena jarang banget diganti dulunya Ya, karena nyaman ya cuy Malah Terkena Ya, tadi ya guys ya Penyakit HP Yang pastinya buat love Nah, itu Sangat disayangkan Nah, ini Saya sendiri yang ngalamin Jadi, jangan Kalian ya cuy Nah, yang selanjutnya Yaitu Jangan melebihi Ya, yang jangan melebihi Mah udah pasti ya guys ya Itu mah Udah dikasih tau di awal guys ya Nah, minimal ini 66 tuh guys ya Nah, yang pastinya Paling penting Dan utama Yaitu Jangan paksa HP Sampai panas Nah, disini Banyak banget Player Free Fire Yang pastinya Sering banget Kalian main Sampai panas Sampai HP kalian itu Nge-lag ya guys ya Bukan karena HPnya yang Nge-lag ya guys ya Tapi, kalian memaksakan HP itu Sampai panas ya guys ya Nah, disini Kalian harus bener-bener Merawat HP Dan juga ya guys ya Jangan sampai HP itu Yang pastinya Bikin HP kalian panas ya guys Dan yang pastinya Bikin kalian nge-lag Itu yang terakhir ya guys ya Yaitu Bermain di baterai 30% kebawah Apalagi 20% ya cuy Nah, baterai lemah Itu mengalami penurunan Performa Jadi, wajar Ketika kalian baterainya lemah Tiba-tiba kok nge-lag Tiba-tiba kok Apa Tiba-tiba Apa gitu ya Pokoknya 30% itu Lebih baik kalian Casin aja ya guys ya Lebih bagus di 50% Ke atas Itu udah bagus ya Yang paling bagusnya ya Kalian full Baru main ya guys Jangan Kalian paksain Sampai Baterai kalian lemah Dan juga Sambil di-charge juga Wah Udah me-performa turun Disuruh Panasin HP Guys ya Wah Udah sih ya Jadi itu Yang pastinya Kalian harus perhatikan Ketika bermain Free Fire ya guys ya Gak nge-lag Pastinya Kalian gunain Cara itu ya guys ya Bang kok Aku udah gunain Tapi HP-nya itu Masih nge-lag Nah Pastinya ya guys ya HP ini ada Kapasitas Performa terbaik ya guys ya Kalau Android Itu 5 tahun Nah kalau iPhone Mungkin bertahan di Lebih dari 5 tahun ya Nah jadi Kalian kalau HP-nya Udah 5 tahun Biasanya ada Penurunan performa Bukan berarti Cara ini Gak works ya Jadi semua HP Android Di 5 tahun Terakhir Itu bakalan Yang namanya Penurunan Apalagi kalian Sering bermain Game ya cuy Nah itu dia Buat video kali ini Menurut kalian gimana Kalian bisa komen di bawah Saya Gua Sedikar Cabut dulu Jangan lupa di like Subscribe dan di share Biar teman-teman kalian semua Pada jago dah